What do I do? Gue pada saat ini mempunyai suatu perusahaan di bidang industri periklanan Jadi ada beberapa unit bisnis gue juga di luar media industri periklanan itu tersendiri Jadi ada kerjaan beberapa unit bisnis lah yang udah gue jalanin saat ini Untuk berapa lamanya gue mengkoleksi Adidas kurang lebih sekitar berjalan 9 tahun Jadi pada saat itu gue gak mengkoleksi Adidas aja ya Jadi gue mengkoleksi ada beberapa brand juga Pertama gue mengkoleksi brand Campers, salah satu sneaker dengan merek Campers Setelah itu gue juga mengkoleksi Puma, Nike, Onitsuka Tiger, dan Patrick Semuanya vintage series Selain Adidas, gue juga salah satu penikmat Stone Island Jacket Berapa banyak koleksi yang udah gue milikin? Ini salah satu pertanyaan yang sangat sulit gue jawab Jadi jujur sampai saat ini gue gak tau ada berapa banyak koleksi yang udah gue punya Karena gue gak berani menghitung pada saat gue membeli Adidas itu udah berapa banyak yang ada Jadi karena gue ada ketakutan tersendiri yang gue rasain Andai kata gue udah tau kalau misalkan koleksi gue udah sekitar sekian Dan gue gak mau ketakutan itu menjadi salah satu yang gue stop untuk mengkoleksi Adidas lagi ya Karena dengan begitu passion gue dengan Adidas itu jadi hilang Jadi Untuk berapa banyaknya Jujur gak tau Pada saat gue cinta sama brand Adidas Yaitu pada saat gue dapat suatu hadiah ya Dari salah satu klien gue Yang isinya itu sepatu Adidas Yang gue inget banget itu Adidas seri SL72 Made in Indonesia Jadi pertama gue liat ini kok keren banget Ini sepatu ya dengan warna putih Dengan stripe warna kombinasi merah dan biru Dan gue berpikir ini bagus untuk di pakai harian ya Jadi pada saat itu gue mulai tertarik tuh Setelah gue dapat kado Adidas itu gue merasa tertarik Dengan brand Adidas Dan gue mencoba mencari tahu lagi tentang Adidas Dan gue inget pertama kali yang gue beli itu adalah Adidas Dengan seri Adidas Plim Salau Made in Indonesia Modelnya model retro Dengan warna putih kombinasi stripe hitam Dan gue seneng banget ya Gue bisa apa ya istilah kata Membeli sepatu itu Karena salah satu sepatu yang gak dirilis di Indonesia Jadi gue bisa dapetin di Indonesia Setelah itu seiring berjalan waktu Passion gue tentang Adidas tuh mulai ada ya Dan gue banyak mencari tahu tentang brand Adidas setelah itu Dan gue inget banget temen gue pada saat itu Gue sempat mengumpulin semua seri Adidas London Dari yang mulai vintage keluaran tahun 70 sampai 2018 kalau gak salah untuk seri Adidas London Itu totalnya ada sekitar 35 seri Adidas London nih Dari tahun 1970 sampai 2018 dan totalnya itu ada 35 seri Menurut gue Adidas itu bukan suatu Hanya suatu merek ya Gue merasa Adidas itu beyond dari brand itu sendiri Dengan Adidas itu gue merasa Adidas itu bisa menjadi suatu pemersatu Dalam arti kata bisa mempersatukan semua pencipta Adidas seluruh dunia Tanpa membedakan ras, gender, suku bangsa, derajat sosialnya Dan menurut gue itu membuat gue amazing ya Karena dengan Adidas gue banyak kenal beberapa influence yang sangat terpengaruh tentang brand Adidas di seluruh dunia ya Dan gue juga mempunyai banyak teman dari seluruh dunia berkat Adidas Ya untuk saat ini memang gue lebih fokus untuk memproduksi Adidas vintage yang keluaran tahun 70 sampai tahun 90 Karena gue banyak mendapatkan hal-hal yang bikin gue tertarik untuk mengkoleksi Adidas vintage ya Dan banyak hal yang gue dapet dari mengkoleksi Adidas vintage tersebut Salah satunya gue bisa mendapatkan banyak cerita, banyak sejarah tentang Adidas keluaran tahun-tahun tersebut Terus juga gue bisa mendapatkan edukasi ya tentang Adidas yang tarik produksi tahun 70 sampai tahun 90 itu Setelah itu gue juga mendapatkan hal-hal keunikan tersendiri dari Adidas vintage Dan gue juga pernah sempat menemukan Adidas Amsterdam Made in West Germany Dimana ada keunikan sendiri dimana satu seri itu diproduksi dengan berbagai version Dan gue sempat mendokumentasikan juga dan sempat mendapatkan Amsterdam dengan tujuh versi yang berbeda Perbedaan itu gak terlalu signifikan, cuma itu yang membuat gue merasa tertarik dan tertantang ya Untuk bisa mereveal apa sih perbedaan-perbedaannya tentang Adidas yang berbeda-berbeda versi itu Contohnya ada beberapa perbedaan di Amsterdam Lettering, di Town-nya, di Soul-nya Dan masih banyak lagi ya perbedaan-perbedaannya Dan itu yang bikin gue menjadi suatu tertarikan sendiri ya dalam mengkoleksi Adidas Apalagi ya yang menurut gue tertariknya dengan koleksi Adidas Kelangkaannya terutama Karena semakin itu langka, semakin tertantang untuk gue bisa mendapatkannya Dan menjadi suatu challenge lah ya Dan apalagi gue bisa mendapatkan selalu satu holy grail gue Dimana yang memang gue hunting dan hunting-nya itu pun juga men... The Rare Spare di koleksi gue saat ini ada menurut gue langka ya Ada beberapa sih ya Jadi yang menurut gue langka itu ada beberapa yaitu salah satunya Adidas Tobacco Made in Friends The first generation from Adidas Tobacco Setelah itu ada Java Karena gue mempunyai koleksi Java dari berbagai version Dan salah satu yang gue temuin itu Java Made in Rumania Dan banyak kalangan kolektor di luar negeri Sama kolektor luar negeri itu belum pernah melihat ada Java Made in Rumania Dan katanya temen-temen sejawat di luar Gue salah satunya yang pertama kali menemukan dan mereveal ada Adidas Java Made in Rumania Setelah itu ada juga Adidas The first generation from Adidas Riviera Tahun 1969 tahun 70 ya dia rilisnya Dan itu salah satu favorit Adidas Vintage yang gue punya dan yang sangat langka untuk saat ini buat gue pribadi Untuk di Indonesia pengkoleksi Adidas dan pencipta Adidas Vintage Terutama menurut gue masih sangat jarang ya Mungkin untuk saat ini ya gue hanya tahu yang benar-benar fokus untuk mengkoleksi Adidas itu hanya beberapa orang Nggak lebih dari 5 orang lah ya yang gue tahu Entah kenapa mungkin gue merasa kalau untuk koleksi vintage itu banyak effort yang harus lakukan ya Karena pertama koleksi Adidas Vintage itu karena Adidas Vintage itu sangat langka Dan susah dicari mungkin banyak teman-teman di Indonesia yang males ya untuk mengkoleksi Adidas Kedua mungkin karena harganya juga cukup mahal kan kalau untuk koleksi vintage dibanding modern model Ya mungkin itu salah satunya yang di Indonesia itu pencipta dan penikmat Adidas Vintage itu sangat jarang Tapi kalau untuk Adidas yang modern model udah cukup banyak ya di Indonesia yang mengkoleksinya Dan gue pun juga sangat exciting banget apabila ada teman yang menanyakan tentang Adidas spesialis vintage Dan gue sangat senang sekali membantu memberikan pengetahuan, memberikan knowledge tentang Adidas Vintage Dimana supaya gue berharap dia juga akan suka lah untuk mencoba untuk mengkoleksi Adidas Dan gue jujur merasa bertanggung jawab ya kenapa gue kepengen banyak orang yang terutama di Indonesia Yang mulai suka lah untuk mengkoleksi Adidas Vintage Karena gue merasa kita perlu orang baru ya yang mulai mencintai Adidas Supaya Adidas ini sempet dan tetap akan jalan selamanya Selalu ya gue akan selalu hunting Adidas-Adidas seri-seri yang memang belum pernah gue temuin terutama Tapi saat ini gue mempunyai suatu tantangan baru Dimana saat ini gue memulai mengkoleksi dan berburu Adidas Cuma terutama untuk ukuran baby dan anak-anak ya Karena gue merasa ada tantangan tersendiri dimana Adidas For Baby Orchid Collection itu sangat langka dan diproduksinya sangat terbatas dibanding dengan produksi untuk ukuran dewasa Dan ada hal yang menarik juga yang gue temuin pada saat mengkoleksi Adidas For Kid Collection Ada dua seri dimana koleksi itu memang diproduksinya hanya untuk baby Yaitu Adidas Build and Adidas Hub Dan itu yang sempat gue berhasil untuk mereveal ya Dan bisa mendapatkan cerita lah Kalau misalkan Adidas seri itu hanya diproduksi hanya untuk baby Untuk berburu Adidas gue saat ini memang masuk ke dalam salah satu kelompok grup Adidas seluruh dunia Dimana itu suatu perkumpulan pencinta Adidas seluruh dunia Dalam grup itu kita melakukan jual-beli, saling tukar-menukar koleksian Dan dari grup itu gue banyak juga ya mendapatkan Adidas-Adidas Dimana yang memang saat itu yang salah satu menjadi Holy Grail gue Dan pada saat itu gue sempat ke beberapa negara untuk berburu Adidas Pertama pada saat itu gue sempat ke Barcelona Gue sempat mampir ke toko loaknya lah ya istilahnya Dimana toko loak itu dibuka sebulan sekali Di toko loak itu gue menemukan salah satu Adidas model spike Yang menurut gue itu keluaran tahun 60 atau 50 sampai 60 lah keluaran tahun itu Karena di Adidas itu belum ada logo trifoilnya ya Dan menurut gue itu sangat langka yang pernah gue dapet ya Kalau untuk model spike Setelah itu gue sempat juga ke Munich, Germany Gue pernah melihat salah satu toko vintage disana Dan gue juga sempat menemukan Adidas Tas Adidas keluaran tahun 80 Dan tapi yang paling berkesan di gue itu pada saat waktu itu gue ke Jepang Pada saat ke Jepang gue banyak banget menemukan beberapa Adidas yang menurut gue sangat langka Dan dimana Jepang itu yang gue rasa itu surganya vintage ya Terutama untuk apparel and clothing Gue sempat pernah menemukan kalau gak salah 30 pair yang sempat gue beli dan ada 5 seri yang belum pernah gue lihat Jadi kalau untuk berburu Adidas banyak sekali ya Terutama di UK Di UK pun gue juga banyak bertemu dan bertukaran lah ya Dengan sesama pencipta Adidas Karena gue merasa UK ini kiblatnya Adidas ya Dibanding negara-negara lain Jadi untuk favorit style yang menjadi favorit gue itu Model Adidas yang keluaran yang City Series ya Karena gue merasa City Series itu macam seperti kayak Adidas London, Adidas Rogue, Adidas Wind Itu sangat cocok banget lah kalau gue pakai Dan untuk gue pakai harian pun juga gue juga gak sangat nyaman Untuk memakai model-model itu Dan silhouette-nya itu sangat cocok untuk kepribadian gue Terutama karena mungkin karena gue kiblatnya di UK Dan gue sedikit banyak terpengaruh ya Karena di UK gue lihat banyak banget koleksi yang mengkoleksi Adidas keluaran City Series Mungkin karena salah satu pengaruh itu Gue juga merasa City Series itu is the favorite my model Terima kasih telah menonton